Hai Hai teman-teman, selamat datang di vlog Cari Mijan Oke, kali ini ke tempat mana Kita akan main ke Paskal 23 Jadi buat teman-teman Di luar kota Bandung, pengen tau Eh bentara, ditelepon Halo pak Iya Oh di Iya Iya, iya Betul Terima kasih Oke Jalan jajan kali ini kita akan No no no, kami, aku dan mama Akan ke Paskal 23 Jadi teman-teman yang di luar Bandung Dan yang belum tau Bandung Atau yang di Bandung sendiri Gak tau Paskal 23 Yaudah, langsung aja kita mulai Sekarang, let's go Sekarang aku udah ada di Paskal 23 Enak sekali Sepi cuy Bukain karena bukan weekend ya Karena ini hari Senin Ini hari apa Senin emang? Selasa Eh Selasa Hari Selasa Jadi gak begitu rame Aku sama maku Aku sudah belanja Uniqlo dan kita mau cari makan dulu Jadi teman-teman Di Paskal 23 itu Itu ya selayaknya mall sih Cuman Apa namanya Jadi Paskal 23 itu salah satu mall yang Ada Baras, Radivarius Terus juga ada Bulanber Dan Masih banyak lagi Dan untuk tempat makannya Maaf, bukan Dan untuk tempat makannya sendiri itu Dia Lebih banyak di area lantai atas Paling atas itu Makanan Nih seperti ini tuh tempatnya Ini tempatnya yang stocking area Jadi dia emang di luar gitu Tapi ada juga yang di dalam Kicu 23 Pascal Shopping Mall ini Atau dikenal dengan Pascal 23 Satu perbelanjaan yang terletak di kompleks Pascal Hyper Square Kalau gak salah nih ya Ini emang luas banget Jadi Ini tuh areanya itu kebagi Kayaknya kalau gak tau 3 area Itu ada mallnya sendiri Pasal 23 Terus ada Ada Universitas Binus Ada Universitas Binus Terus Ada Hotel Yellow juga Jadi kalau mallnya sendiri itu Dibangunnya tuh sekitar tahun 2016 Dan Asalnya itu Di daerah belakang sana Itu tuh Di daerah belakang mall itu Ada area tempat makan Tempat nongkrong Anak-anak muda Bandung Tepatnya seru kalau misalkan Buat nongkrong malam mingguan Karena ada live music juga Jadi kayak ada obor-obor Sosananya temaram Gitu kan Di 23 Pascal itu banyak banget Tenannya Ada H&M Ada Stradivarius Ada Zara Puan Ber Terus tuh ada Apa lagi ya Banyak banget sih So far mungkin ini salah satu yang paling lengkap Di Pemota Bandung Untuk aksesnya sendiri Kalau misalkan Buat temen-temen yang Ke Bandung Terus tinggalnya Ada di daerah-daerah Bandung Daerah-daerah deket stasiun Stasiun kereta Nah itu deket banget Ke Pascal 23 Karena juga Kalau pun mau masuk ke arah Pascal 23 pun Nanti akan kelihatan juga tuh Si real kereta api Gitu Jadi Ya banyak banget lah Cuman memang Kalau akses ke sini Itu macet Karena selain emang Jalannya kecil Terus juga Pendarahannya padat Termasuk Ini juga Weekdays Malam Weekdays pun Tetep padat Jadi di Pascal 23 ini Adalah salah satu tempat Yang recommended Buat Nongkrong Sama temen-temen Atau mau sama keluarga Juga oke banget Untuk mallnya sendiri Banyak pilihan makanan Terus juga Yang di area Apa ya Kita nyebutnya Maka kali ya Apa ya Food court Tapi terbuka Food court kali ya Lebih kayak Lebih kayak food court terbuka Dengan suasana Dengan suasana yang lebih casual Terus juga Pilihan makanannya beragam Bahkan Makanan-makanan yang menjadi Cerikas di kota Bandung Itu ada semua disitu Tempatnya rekomendasi Jadi untuk aku sendiri Yang sempat hampir 5 tahun Kerja di Jakarta Kerja dan tinggal di Jakarta Jarang banget Sebenernya ke Pascal 23 Karena memang selain Karena jarang pulang Dan memang mall ini Termasuk baru gitu 2016 dibangun Dan sekitar Pertengahan 2017 Mall ini Dibuka dan ramai Ya kan Dan Pascal 23 ini Sebenernya Sudah menjawab Kegelisah aja Warga Bandung Yang kalangan menengah Ke atas Untuk menjadikan pilihan Belanja selain PPJ Atau Paris Panjava Yang letaknya Agak ke atas Dan memang kesananya pun Macet agak ke atas Bandung Dan kesananya pun Macet banget Karena Pascal 23 ini Posisinya ada di bawah Ya Ada di bawah Lumayan tengah-tengah Jadinya bisa menjadi alternatif Warga Warga Bandung Yang menengah Ke atas Datang Berkunjung Terus juga mungkin Didukung sama Arsitekturnya juga Bangunannya Berdesain Terbuka Modern Tropis Karena Karena Kenapa tropis sih? Karena kayak banyak Daun-daun gitu Kayak banyak Apa sih Lebih kayak jauh jaman gitu Terus Lebih Lebih asik sih Buat anak-anak juga Untuk luasnya sendiri Si mallnya ini tuh Gak jauh-jauh banget Jadi kalo misalkan Kalian Ditawaf nih ya Kelilingin mallnya Itu juga gak bakal capek Terus juga kalo misalkan Kalian nih perginya bareng-bareng Terus pepeca belah gitu ya Pisah-pisah Juga Ketepennya sih gak akan Gak akan nyasar gitu Gak akan nyasar Gak akan tersesat Karena Ya kalo dari 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 Bentuk mallnya sih Ramah ya Buat orang yang Buka Marah Kayak aku Jadi Gak akan Terkesat lah Sebenernya Gaya yang kayak gini Itu sebenernya Pasal 23 ini Gaya mallnya tuh Bisa dibilang Gak kaku Gak kaku kayak Mall-mall yang lebih Classy Dan elegan Kayak TSM Ya kan Di jalan Gak Cikroto Nah itu kan Kayaknya lebih Lebih classy ya Jadi kalo ini tuh Lebih Friendly Lebih casual Tapi memang Gak bisa Se-casual Ciwok Atau Chiangplas Walk Yang ada di jalan Chiangplas Nah kalo yang di Chiangplas Walk Itu memang Dia konsepnya Lebih Lebih ceria Lebih Ramah Hewan pelarian juga Sama Sama Lebih anak muda Itu bedanya Dan Untuk tenannya Sendiri memang Lebih punya kelas Di Pasal 23 Dan kalo misalkan Buat Kamu yang lagi Berniat untuk Sosok mau Olahraga bakar lemak Kelilingin Pasal 23 Di mallnya Sih gak akan terlalu Ngepek ya Karena mallnya tadi Terlalu besar Tapi kalo misalkan Emang mau Niat banget nih Gak apa-apa Kelilingin aja Luar mallnya Ya kan Kelilingin areanya Nah Mungkin tuh Bisa tuh Ngurangin berat badan Ya tapi buat Kalian yang belum pernah Ke Bandung sih Sebenernya Aku gak terlalu Rekomen kalian Ke mall ini Karena sebenernya Kalo dari secara tenan Sebenernya Ya pada umumnya Pada umumnya Mal-mal besar Kayak di Jakarta Surabaya Dan Makassar Dari tempat-tempat lainnya Tapi Kalo misalkan Kalian mau Ngumpul-ngumpul Kayak Mengumpul-ngumpul Sama temen-temen Dalam jumlah Yang cukup banyak Atau sama keluarga Pasal 23 Menjadi tempat Yang recommended Jadi aku sebenernya Lagi nemenin mama Dinner Kayak mam Enak gak mam Asik Oke temen-temen Sekarang aku udah nyampe rumah Semoga informasi tentang Pasal 23 nya Bermanfaat ya Buat kamu semua Jadi Sampai ketemu lagi Di vlog Cari Mijan Episode lainnya Dadah Stay positive And be happy Always Stay tune terus Di vlog Cari Mijan Ya Oke Sub indo by broth3rmax